Intro Mungkin sedikit nih Kerjaannya atau kabarnya sekarang lagi sibuk apa ini? Iya, aku baru selesai series di bulan suci ini Jadi itu streaming gitu, series barengan sama Deniz Adiswara Sama Ferry Suleiman, Rebecca Klopper Dan masih banyak lagi, itu cerita tentang perjalanan gitu Jadi kita dari Jakarta, Mojokerto, Jogja, Surabaya, Banyuwangi Jadi kita sebulan penuh syutingnya Nah itu baru rampung dan baru tayang di bulan suci ini Terus sudah gitu ada syuting sinetron juga Stripping yang baru, lagi promo Terus sama syuting film terbaru, Air Mata di Ujung Sajada Lagi sibuk-sibuknya dan kemarin kabarnya juga lagi habis bangun Oh itu sebenarnya buat papa Tapi memang gara-gara pandemi Membikin aku jadi keidean nih sama suami Kayaknya kan waktu itu jaman-jaman pandemi Kita susah banget untuk Kayak mau makan, mau apa tuh Kita harus ke supermarket dulu Dan waktu itu orang-orang takut ya untuk beli gitu-gitu Nah kayaknya semang aja kalau punya rumah yang di halamannya tuh udah ada Kayak dapur hidup, apotin hidup, terus makanan segala macem Jadi kayak mau pisang goreng tinggal petik Mau apa tinggal petik gitu Mau pisang tinggal bikin, tinggal goreng gitu Nah jadi pengen aja punya kayak sebuah lahan sama pila gitu Yang kita juga bisa langsung makan dari halaman gitu Nah jadi kita bikin kebetulan ada tempatnya indah banget di Ubud gitu Dan itu sekaligus emang papa emang pengen tinggal situ, papanya Tian Jadi dia itu pokoknya di konsepnya itu farmhouse Jadi kayak American style gitu, American farmhouse gitu Jadi bukan yang kotak-kotak gitu bangunannya yang kayak gini Terus materialnya juga beda dari yang rumah aku sebelumnya kayak gitu Ya pelan-pelan sih kayak gitu Bangunnya juga kita pelan-pelan sih Nah Mbak Masih sendiri, apa namanya sama anak juga kesibukannya Selain gimana Mbak kabar anda sendiri? Nah anak-anak tetep sih kita kalau misalnya aku ada waktu luang Aku ajak aku ke tempat les mereka Kayak bola, terus ke taekwondo, terus kita ajak nonton Kita ajak ngabugurit lah gitu Disitu kita buka puasa bersama kayak gitu Jadi tetep lah harus prioritas tetep keluarga Masih bukan juga nih di bulan puasa ini gimana? Nah iya karena sekarang lagi persiapan promo sinetron baru Jadi memang kemarin aku sempat ke ini Semarang Semarang 15 hari Mbak Menteri mungkin sempat ngajak-ngajakin anak-anak kesibukan juga ya di sekolah dan nabuburit juga, itu memang rutinitas juga atau gimana? Iya, jadi kita memang kalau memang ada break time langsung sama anak-anak kita langsung mungkin mereka pengen kayak play, apa namanya, ke playground, pengen nonton film, pengen apa, kita langsung ngajak mereka. Karena kan kadang-kadang momen kumpul tuh agak susah ya, karena lagi agak sibuk gitu. Udah ya mas, cukup ya. Sedikit lagi. Satu pertanyaan lagi ya. Lu biasanya makanan apa, apapun yang paling banget dicari? Oh, kalau minuman es kelapa jeruk itu udah paling wajib. Makanan kita suka banget, nasi hainan, terus steak, anak-anak tuh udah pasti steak ya, spaghetti gitu. Sama makanan Sunda. Tapi kalau untuk persiapan lebarannya sendiri ini udah mempersiapkan apa aja? Baju-baju kapelan, baju-baju keluarga besar, terus makanan-makanannya udah udah siapin kira-kira masakannya apa aja. Paling itu ya, soalnya kita nggak mudik. Karena nenek udah nggak ada, jadi kita di Jakarta. Sampai jumpa. Sampai jumpa.